Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh Rumahku, surgaku, kenapa dikatakan demikian? Karena, rumah adalah tempat kita berteduh, dari panasnya terik dan dinginnya hujan. Dan, tempat kita beristirahat total, dari penatnya kegiatan sehari-hari. Jika rumah tidak dijadikan sebagai surga, seperti apa rasanya ya sobat? Rumah adalah sekolah pertama, bagi setiap anak. Ya, benar, karena, sebelum anak cukup usia untuk mengenyam pendidikan di sekolah. Di rumah jualah seorang anak belajar cara dasar belajar, mengenal hidup, dan budi pekerti. Lalu, seperti apa rumah yang sesuai dengan ajaran Islam, yang sesungguhnya? Mari kita pelajari, dalam ajaran Islam, sesungguhnya tidak dianjurkan untuk bermegah-megahan. Dan, seperti, rumah yang memang dibangun layaknya sebuah istana yang sangat luas dan megah. Tentu, ini sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah manfaat dan kegunaannya. Akan banyak ruangan yang tidak berguna atau tidak berfungsi. Akan sangat banyak pula biaya yang dikeluarkan untuk, perawatannya. Membangun rumah bermegah-megahan, adalah, salah satu tanda akhir zaman yang sebaiknya, dihindari Muslim. Arah bangunan, menghadap ke Qiblaat, yang sesuai syariat. Akan tetapi, untuk wilayah yang berada di belahan timur Kabah, posisi rumah akan menghadap ke barat, yang artinya, akan terasa sorotan matahari pada waktu siang dan sornya. Hal ini, tidak mutlak diperlakukan bagi tiap-tiap rumah ya sobat. Toilet, atau tempat membuang hajat, diharamkan, untuk dibangun menghadap atau membelakangi Qiblaat. Jika, memang memungkinkan, dan Anda memiliki dana untuk merubahnya. Daan, ruangan klosetnya cukup untuk merubah posisi hadapnya, ubahlah posisi kloset Anda, yang sudah berposisi seperti itu. Kriteria lainnya, rumah yang dianjurkan adalah, sirkulasi udara, yang baik. Sirkulasi udara dan air, menjadi aspek yang sangat penting, sehingga wajib juga dipertimbangkan, ketika membangun rumah. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah Ratliya Lohuan Hu, menyatakan bahwa, Rasulullah S.A.W. bersabda, Janganlah seseorang di antara kamu mandi dalam air yang tergenang, atau tidak mengalir, ketika dalam keadaan junuhub. Hadis riwayat Muslim, Hal terpenting syarat sebuah rumah, adalah lancarnya aliran air yang akan kita gunakan sebagai sumber kehidupan manusia. Jika, anak-anak sudah tumbuh dewasa dan akil balik, kamar dianjurkan terpisah. Untuk anak yang sudah balik, sangat dianjurkan, agar mereka mempunyai ruang kamar, secara terpisah, apalagi, jika berlainan jenis dengan saudara, kakak atau adiknya. Anak perempuan tak boleh satu kamar dengan anak laki-laki, begitu pun sebaliknya. Kemudian, anak-anak yang sudah balik juga tak boleh lagi tidur berbarengan dalam satu kamar dengan orang tuanya. Rumah yang baik, dalam Islam, tak boleh berisi patum, atau lukisan makhluk, yang bernyawa. Beberapa orang, mungkin ada yang menyenangi memelihara patum, atau lukisan, makhluk hidup di rumahnya. Lain halnya dengan foto, karena foto, adalah hasil penangkapan cahaya, oleh kamera. Bukan dibuat oleh tangan manusia. Intinya, kita tidak boleh membuatnya dengan perbuatan tangan sendiri. Rumah idamaan, wajib ditanami pohon. Pohon adalah sumber oksigen utama untuk pernafasan kita. Dengan demikian, keberadaan pohon di sekitar rumah, bisa menjadi nilai positif, yang membantu sirkulasi udara lebih baik. Daan, memberikan pandangan yang indah, serta, terasa sejuk. Jika memungkinkaan, memiliki kelebihan reseki, sedapat mungkin kita memelihara anak yatim. Memelihara anak yatim bukan hanya akan membuat rumah, lebih penuh berkah, tetapi, juga kehidupanmu bersama keluarga secara keseluruhan. Hal ini, sesuai dengan bunyi hadis Rasulullah, salallahu alaihi wasalam. Sebaik-baik rumah kaum muslimin, ialah, rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim, yang diperlakukan atau diasuh dengan baik. Daan, seburuk-buruk rumah kaum muslimin, ialah, rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim, tapi anak itu diperlakukan dengan buruk. Hadis Riwayat Ibnu Majah Nah, sobat berkah Islam, itulah tadi rumah idaman kita semua, menurut pandangan Islam, sesuai anjuran Rasulullah, salallahu alaihi wasalam. Semoga kita semua diberikan reseki, untuk memiliki rumah idaman ya sobat. Amin ya robbal a'alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.